Halo teman-teman selamat datang lagi di channel sketch through it Halo hari ini aku akan membagikan script lagi yaitu adalah script dari game blog street jadi buat menyebabkan scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik link di description ya nanti bakal diarahin ke alamat selanjutnya lalu tinggal ikutin langkahnya kalau udah sampai akhir silahkan bisa langsung klik copy temen nanti kalau udah klik copy silahkan bisa paste di aplikasinya aplikasinya ini kayaknya bebas temennya yang mana aja nanti kalau udah kalian jalanin kurang lebih gitu tampilannya bakalan kayak gini punya jadi tampilannya simpel dan untuk mobile juga cukup enak temennya ini kayaknya kalau kalian dp-nya di 500 atau mungkin di 400 masih bisa temen ya nggak terlalu kebesaran karena ini disini ada tugas juga terjadi kan bisa buka tutup enak ini punya dan ini kalian bisa lihat udah worky update baru punya update yang Christmas ini jadi kalau misalkan lihat di bagian atas ini ada untuk keteknya dan attacknya itu udah langsung kebagus dunia fasteknya juga jalan tapi kalau misalnya kalian yang ngeek itu bisa di off-in untuk fasteknya disini juga ada tp-bypass cuma kalau misalnya kalian lebih enak pakai yang normal gitu nggak masalah temennya nggak usah pakai nggak usah di on-in gini kalau aku sih off-in aja terus ininya di on-in semuanya temen ya terus turun ke bagian bawah disini kalian bisa join discordnya mereka juga temennya di bagian atas sini nanti kalau misalnya turun ke bagian bawah lagi temennya disini ada fitur-fitur lainnya cuma untuk fitur lainnya kalian bisa coba sendiri aja disini bakal kucontohin yang fitur utamanya di bagian kan autofarm level fastfarm level di sini punya double quest sama di bagian sini punya candy fontennya jadikan ada update baru di sini bisa dapetin candy jadi kalau kalian mau form candy bisa langsung lewat sini punya jadi langsung aja disini bakal ketunjukin autofarmnya tuh ya jadi kalian bisa tutup gini pakai tubuhnya jadi enak banget ya ini kalau misalnya muncul gini nggak nggak masalah menuju nggak sengaja keklik bukan dari stripnya terkali bisa lihat di bagian bawah ini udah lancar terkali bisa lihat juga pingku itu kadang-kadang naik tuh ini nggak tahu juga dari server block sulitnya atau gimana enggak paham tuh ya tapi pastinya sekarang itu jadi suka naik-naik itu kalau misalnya kalian enggak pakai VPN bener ya Jadi kalau misalnya kalian suka like banget meniakan bisa cek juga di bagian ping kalian kalau ping kalian tuh naiknya tinggi banget itu kalian bisa pasang VPNnya temennya supaya nanti dia lancar gitu ya Nah kurang lebih gini punya untuk autofarm yang normalnya kalian udah bisa lihat ya gitu terkali misalnya bagian bawah di sini ada fastfarm ini enggak begitu jauh tapi di sini juga ada yang bagus menilai untuk double questnya ada berkuasa kalian bisa klik di bagian sini tungguin aja ya nanti kalau ini udah 8 per 8 dia bakalan ganti quest ini kan aku di snow ini punya nanti kalau udah ini 8 per 8 terus bakal ganti ke quest sebelahnya punya jadi gitu yang penting level kalian tuh cukup punya level terbaru itu di 2450 ya ini sambil tungguin aja punya NPC nya nanti kalau udah spawn dia bakalan paham lagi nah ini kalau misalnya turun ke bagian bawah di sini ada candy terkali misalnya yang lain-lain itu masih kayak yang lambat kayak ini di sini juga ada kita select monster kalau misalkan mau pilih gitu select NPC itu ya dan di sini ada master juga kalian bisa coba untuk free baru aku belum tahu bakal work banget atau enggak dan bisa langsung ke saja tuh ya di sini juga ada mastery lainnya atau di bagian bawah sini tuh ya turun-turun lagi cukup lengkap tuh ya ini sama kayak yang sebelumnya mereka juga masih sama tuh ya cuma tambahannya yang di bagian tadi aja kalian bisa lihat masih bagus tuh ya dan masih lengkap untuk di mobil enak gitu ya kayak gini atau kalau misalnya balik lagi ke bagian atas punya kalian bisa cek lagi ini di bagian sini punya naik lagi ke bagian atas ini kalian bisa pilih temennya nih kalau ada beli kes yang gak jalan kalian bisa aktifin juga untuk Autopomate temen atau juga ini harus diaktifin dua-duanya atau enggak kalian bisa cek aja di bagian sini tadi sih untuk question aku bisa pakai tuna untuk berubah cuma aku nggak gitu ngerti punya pastinya untuk yang tinggi gimana punya atau yang gini atau diaktifin salah satunya punya akan bisa lihat punya disini kan langsung ubah ke yang kredit punya jadi gitu cara aktifin ya cuma kalau kalian lihat di sini kadang-kadang itu justru pakai yang double quest-nya itu masih nyangkut bener ini enggak tahu di tempatku aja tuh di tempat kalian jadi kayak ada sedikit delay gitu temennya waktu ganti quest-nya pas ganti NPC-nya temennya tapi yang pastinya masih bisa ke hit jadi cukup lumayan gitu temennya jadi kalian bisa lihat disini kan sekarang lawan yang kayak di piret ini temennya udah 6 per 8 nanti kalau udah 8 per 8 lagi dia bakal ganti lagi ke quest yang selanjutnya temennya Snow tadi yang level terakhir temennya gitu kurang lebih nah disini kalian bisa lihat juga temennya kalau misalnya mau di oven gini Nah kalau mau pakai apa juga sama bisa klik ini terus sama yang fast gini dunia tapi ditungguin dulu nanti kalau NPC-nya spawn gitu dia baru nge-form lagi itu ya caranya gitu mudah aja tapi kalau misalnya kalian mau fokus satu NPC aja maksudnya satu level bisa klik ini aja yang bawahnya nggak usah kalian aktifin gitu temennya jadi caranya gitu Nah kalau misalnya mau pakai yang ini temennya yang candy farm maka bisa off-in semuanya terus aktifin satu aja temennya yang di sini nanti dia bakal langsung pindah-pindah gitu nge-farm sesuai level temennya ya jadi kalau ini levelnya 242 500 nanti pindah lagi ke level selanjutnya kayak gini tuh ya mengetahui magnetnya itu emang nggak maksimal kayak gini atau kayak gimana kurang paham punya di tempat kalian sama atau enggak cuma untuk keinginnya ini kayaknya belum maksimal gitu punya harusnya makhluknya dia kayak yang sebelum-sebelumnya tuh yang kayak bon gitu dia kan nge-magnite bagus dan ini juga dia kayak masih suka nyangkut gitu temennya bisa lihat NPC-nya dia kayak kurang maksimal tapi yang pasti di sini udah ada tungguin aja sampai developer nanti nge-fix atau ngebagusin gitu punya jadi supaya lebih enak kayak gitu kalau dipakai ternyata kalau aku lebih suka untuk pangkirnya kayak gini punya jadi pakai level gitu aja manual nggak masalah punya itu juga bakal dapet candy dan kini nya cukup banyak juga punya saya bisa lihat di sini punya kayak gitu kurang lebih untuk farmnya udah cukup bagus dan juga kalau misalnya di mobil aku lebih sukanya sih nggak pakai yang pas panggini jadi pakaian yang normal panggini itu bakalan jauh lebih enak karena kan biasanya agar delay-delay gitu kalau di mobil jadi pastinya kalau pakai normal farm jujur dia demiknya lebih stabil gitu punya lebih smooth jadi silakan kalian mau pakai temennya kayak gimana bisa disetting-setting aja temennya untuk yang lainnya ada combat sini ada untuk start tingkatin setnya kalau kalian belum maksimal jenis untuk tp gitu temennya kalian bisa cek-cek ini juga udah pernah aku show jadi silakan kalian bisa cek videonya yang udah pernah aku show temennya untuk sebelumnya jadi ini fitur-fiturnya kurang lebih sih masih sama belum ada tambahan lainnya temennya jadi mungkin kurang lebih gitu aja temennya untuk video kali ini terima kasih buat-buat menang udah nonton videonya buat menesuka semua videonya bisa di like dan buat menengah suka sama videonya bisa di dislike terus buat menengah masih kebingungan atau matanya-tanya silakan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa jalan ke discord ada di deskripsi buat discordnya dan buat nonton yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan like lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel skip trade thank you see next time bye bye